wah bagus sekali ini sudah jadi sudah tinggal dibawa ke percetakan tinggal cetak atau bisa juga dijadikan status whatsapp silahkan teman-teman membuka powerpoint dulu kalau disini tidak ketemu powerpointnya silahkan ketik saja di bawah powerpoint nanti akan muncul paling atas silahkan di klik oke kita blank presentation jadi yang kosong dulu pertama-tama yang perlu teman-teman lakukan adalah mengatur ukurannya dulu backgroundnya ini nah disini teman-teman klik design kemudian ini ada slide size teman-teman pilih yang custom slide size ini orientationnya pilih landscape ini juga landscape saja nah ini ada banyak pilihan bisa yang mana teman-teman pilih tapi ini saya mau buat sendiri ya jadi silahkan custom jadi coba kita buat yang 100x50 cm gitu kita klik ok ini kita pilih yang maximize saja nah disini nah disini seperti ini sudah selanjutnya yang kedua teman-teman bisa pilih ini kan masih putih ya masih kosong ini di design ini ada banyak pilihan klik saja yang ini nah kita contoh saja hari ini yang ini ya oke warna hijau mungkin hari ini temanya tidak hijau tapi mungkin agak merah atau apa gitu ya pink gitu nah ditetap di design ini disini ada more lagi kalau tadi kan sebelah kiri nah ini ganti yang sebelah kanan kemudian colornya ini nah ini ada banyak sekali pilihan colornya mau biru green dan seterusnya ini saya mau pakai yang ini ya orange red nah kita klik saja seperti ini oke ini sudah jadi kita backgroundnya atau teman-teman bisa download dari google ya kemudian di paste disini juga bisa bebas tapi karena ini saya ingin memaksimalkan semua dari powerpoint jadi saya pakai yang ini gitu oke sekarang langsung saja kita membuat desainnya ya pertama biasanya ada di atas itu logo dan juga nama lembaganya ini coba kita cari dulu logonya nah ini logonya ya silahkan di klik di copy seperti biasanya kita meng copy paste itu teman-teman ya jadi ctrl c kemudian kita buka powerpointnya klik area bebas terserah dimana disini juga boleh lalu paste ctrl v ini sudah muncul disini kita pakai ukuran yang kecil saja ya oke segini cukup nah selanjutnya kita coba isikan nama lembaganya kita bisa ambil ini dulu caranya di klik tahan kemudian ditarik gitu aja oke ya teman-teman seperti ini ya pokoknya muncul seperti ini di klik tahan terus ditarik gitu oke disini kita tuliskan lembaganya oke seperti ini ini kalau mau diganti fontnya atau huruf warnanya ini sama seperti di word ya microsoft word jadi ini ada di home kemudian silahkan dicari mau font yang mana saya coba pakai berlin terus warnanya karena ini temannya merah-merah jadi saya coba pakai warna ini aja ya ukurannya juga bisa diganti-ganti pokoknya ini selera teman-teman ya oke seperti ini udah ini coba selanjutnya kita tulis penerimaan peserta didik baru kita tulis dulu yang penerimaan coba ini besarin aja gak apa-apa nanti tinggal di copy paste gitu teman-teman jadi ini di klik tahan di garisnya kemudian kita taruh sini kita ketik penerimaan oke ini bisa di rata kanan rata kiri ya pokoknya sama lah seperti word ini juga mau saya ganti jadi saya blok dulu kemudian ini diganti tulisannya ukurannya juga mau saya ganti oke 100 cukup nah ini dikecilkan juga bisa ya teman-teman seperti ini oke ini sudah jadi penerimaan warnanya ganti deh yang agak merah aja lah seperti ini nah selanjutnya membuat tulisan penerimaan peserta didik baru ini tinggal di klik sampai tadi kan putus-putus ya garisnya di klik satu kali sampai garisnya gak putus-putus alias nyambung kemudian copy paste ctrl c ctrl v ya coba ctrl c terus klik area bebas ctrl v nah seperti itu selanjutnya ini kita agak ke bawah sedikit ini kita panjangkan karena tulisannya nanti agak panjang ya coba kita tulis ini fontnya agak saya besarkan ya jadi saya ganti saja 140 ini kalau kurang panjang tinggal ditarik gini aja teman-teman nah seperti ini tinggal ditarik begini saja ini kalau kurang ke bawah silahkan di klik tahan kemudian dipindah gitu aja ini warnanya coba saya ganti ya jangan warna ini di blok kemudian diganti nah seperti ini bisa teman-teman selanjutnya kita akan mengisi di bawah ini alamat lembaga ya karena kita buat kecil saja jadi ini yang saya copy klik kemudian ctrl c klik area bebas ctrl v oke ini kalau mau mindah di klik tahan kemudian ditarik ke bawah gitu ya teman-teman oke disini ini juga bisa dipanjangkan pokoknya sesuai dengan selera ini bisa rata kiri nah ini saya tulis mamanya jalan melati ini warnanya mau saya ganti saja supaya berbeda saya ganti hitam nah sudah jadi seperti ini penerimaan peserta diri baru 2022 2023 selanjutnya kita akan masukkan kontak kontak personnya dulu ya oke karena kontak personnya kecil kita tetap copy yang ini di klik ctrl c area bebas ctrl v oke kontak person kecil saja kita taruh sini bawah ini kita blok lalu kita ganti oke kontak person sudah kita buat seperti ini selanjutnya ini agar tidak kosong mungkin dimasukkan bisa mungkin foto-foto atau syarat pendaftaran dulu saja ya kita sekarang memanfaatkan shape jadi disini ada insert kemudian ada shape ya nah ini modelnya banyak sekali teman-teman mau yang mana karena hari ini saya coba pengen yang ini jadi kita pilih saja klik gitu kemudian kalau ingin mengaplikasikannya di klik tahan kemudian ditarik seberapa luas atau seberapa lebar gitu ya oke kolomnya seperti ini nah seperti ini teman-teman ya oke saya mau buat seperti ini saja nah ini kalau gak monoton biar gak merah ini juga bisa loh ya digandakan jadi ini di klik tahan kemudian ctrl c klik area bebas ctrl v pokoknya caranya sama sih ya supaya kita itu gak buat ulang gitu loh teman-teman jadi ini tinggal tinggal di copy paste gitu aja nah ini kita ganti warnanya itu disini format kalau tadi warnanya merah sekarang coba kita ganti warna putih nah seperti ini kemudian bagaimana cara memberi tulisannya yang kita putih dulu ya disini klik kanan kemudian ini ada edit text nah ini kita beli tulisan oh ini warnanya warnanya belum diganti coba kita pakai warna hitam kemudian ini berlin oke gratis nah disini juga begitu kita klik kanan kemudian edit text apa yang gratis pendaftaran nah ini kalau seperti ini kita rata kanan saja teman-teman ya nah jadi kelihatan rata kanan nah seperti ini sudah jadi ya nah ini mempunyai yang gratis tidak hanya pendaftaran ada beberapa yang gratis jadi tinggal di blok klik area dekatnya ya di klik tahan kemudian seperti ini ya dilepas ctrl c area bebas ctrl v oke jadi kita tinggal copy paste tapi kalau teman-teman mau buat awal ya gak apa-apa ya ini kan bebas oke seperti ini nah bisa ya membuat seperti ini di apa namanya di powerpoint oke kalau sudah seperti ini sudah gratis nah mungkin ada syarat pendaftaran bisa ini agak ke atas sedikit mungkin ya seperti ini nah kita tetap menggunakan insert kemudian shape mau yang mana bebas saya mau pakai yang ini aja jadi di klik tahan kemudian ditarik seberapa nah maunya seperti ini bisa kita ganti warnanya ya di format kemudian ini putih saja kemudian shape outline itu pinggirnya itu loh teman-teman ya kita coba pakai yang merah aja kemudian ukurannya weight itu kita ambil yang paling besar aja biar kelihatan nah seperti ini oke bagaimana tadi memberi tulisan klik kanan kemudian edit text nah sekarang kita tulis nah kalau tengah seperti ini gak cantik bisa di rata kiri terus agak kita tengahkan sedikit nah seperti ini kalau ini kurang panjang ya tinggal ditarik gitu aja ya nah seperti ini ini tulisannya saya ganti hitam aja ya terus pokoknya ini selera ya teman-teman mau warna apa mau panjangnya berapa itu bebas nah ini jangan biarkan kosong seperti ini ya sekarang coba kita beri foto ya oke kita cari fotonya yang mana dulu ini deh ya oke di copy jadi tinggal di ctrl C kemudian kita buka powerpoint di klik area bebas kemudian ctrl V nah jadi seperti ini oke ini biar rapi saya samakan ukurannya ya jadi di format kemudian panjangnya kita buat ini kita buat 10 oke untuk panjangnya bebas lah sejadi-jadinya ya sejadi-jadinya oke kita tata disini kemudian tetap di format kita bisa pilih bengkai coba saya pilih bengkai yang ini kemudian picture border nya saya pilih yang warna merah biar sesuai dengan tema gitu ya oke kita lihat lagi foto yang lain adakah nah ini ya ctrl C kemudian ctrl V sama caranya seperti tadi oke sudah jadi teman-teman coba kita slideshow dulu ya tampilannya bagaimana nah sudah jadi ini tinggal kita simpan kemudian kita langsung bawa ke percetakan itu sudah bisa langsung dicetak ya oke caranya bagaimana ini kita proses simpan file kemudian save as kalau ini kita simpan dimana nampaknya kita simpan dulu di bebas ya dimana ini di dokumen nah ini diberi nama spandu ppdb nah disini bukan powerpoint presentation ya tapi kita pilih mau pdf atau jpeg kalau untuk pdf itu untuk dibawa ke tempat cetak nanti ya jadi gak pecah gitu teman-teman kalau mau dijadikan whatsapp dijadikan status whatsapp itu bisa jpeg ini atau png juga bisa bebas mau simpan yang mana kemudian ini save seperti ini all slides just this one kita pilih just this one saja karena hanya satu slide ini juga jangan lupa disimpan ya ini kan masih belum disimpan sebagai bentuk powerpointnya ya nanti supaya kalau ada di edit-edit bisa jadi ctrl s gitu tadi ctrl s kemudian ini tinggal disimpan ini sebagai powerpoint presentation save nah gitu oke sekarang kita cek dulu hasilnya tadi saya simpan di download ini jpg oke kita buka wah bagus sekali ini sudah jadi sudah tinggal dibawa ke percetakan tinggal cetak atau bisa juga dijadikan status whatsapp oke ternyata mudah sekali ya membuat spanduk ppdb itu semoga bermanfaat ya semoga tutorial ini bermanfaat jangan lupa subscribe terima kasih selamat menikmati